Pembesar Kabin Humbas Polda Metro Jaya telah mengidentifikasi para pelaku pengeroyokan penggiat sosial media Ade Armando dalam aksi demonstrasi di depan gedung DPR Senayan Jakarta Pusat kemarin. Nah saat ini Ade Armando masih dalam penanganan perawatan pihak rumah sakit. Sosok Ade Armando kembali menjadi perbincangan publik. Bukan karena pernyataannya yang mengundang kontroversi. Pakar komunis ini menjadi perbincangan lantaran dianyaya sejumlah orang saat ikut dalam aksi demonstrasi mahasiswa di depan gedung MPR DPR Senayan Jakarta kemarin. Aksi penganyayaan terhadap dosen Universitas Indonesia ini bahkan sempat rekam kamera. Foto maupun video saat insiden berlangsung seketika menyebar luas. Lantas tak butuh waktu lama pihak kepolisian pun segera mengidentifikasi para pelaku pengeroyokan. Polisi pun akan memburu para pelaku dan meminta untuk menyerahkan diri. Beliau terluka di bagian kepala. Sekarang tim dokter Polda Metro Jaya sudah membawa beliau ke rumah sakit dan sudah mendapatkan pertolongan dari tim dokter rumah sakit. Tiap bagian sosial media Ade Armando diketahui ikut berbaur bersama ribuan masa yang berdemo di depan gedung MPR DPR Senayan Jakarta. Hadiran Ade di tengah aksi demonstrasi tersebut untuk melakukan peliputan konten Youtube dan media sosial atas nama PIS. Memang kerap mengkritisi berbagai isu sosial dan melontarkan pernyataan yang kemudian menjadi kontroversi. Tidak hanya menjadi pengajar di visip Universitas Indonesia, ia juga mengajar di sejumlah universitas lain untuk tingkatan sarjana maupun pasca sarjana. Sebagai pegiat media sosial, Ade Armando juga kerap menuai pro-kontra. Beberapa kontroversi yang pernah melibatkan namanya ialah ketika Ade mengunggah mem mirip jogger Gubernur DG Jakarta Anies Baswedan. Dari Jakarta, tim Liputan Ainews melaporkan.